Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal penanganan mafia tanah di Indonesia. Hal ini disampaikan Ahaye Usai Rapat Praoperasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan yang digelar di Jakarta pada Senin 4 Maret 2024. Ahaye menjelaskan masyarakat kecil hingga negara telah mengalami kerugian akibat mafia tanah ini. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus menzalimi masyarakat Indonesia, tegas Ahaye. Kepala Badan Pertanahan, Pak Wadi Widada, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk berantas mafia tanah. Kementerian ATR, BPN punya tugas yang penting di mana kita membentuk satgas anti-mafia tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi termasuk negara akan sangat gerbikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzalimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai pencuri tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait, kita melakukan rapat praoperasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan selangsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabus Polri. Dan tentunya ini menunjukkan keseriusan kementerian ATRBPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Jokowi Dodo kepada kami, agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga, walaupun belum dua minggu menjabat sebagai Menteri ATRBPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah. Dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat. Termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada Bapak Presiden Jokowi Dodo. Oleh karena itu, saya punya optimisme, sekaligus juga memberikan penakanan-penakanan kepada seluruh Satgas, agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik. Ya, yang jelas, terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional. Ada banyak di Indonesia, tapi tentu yang paling besar, pancangnya, dan juga konsep, visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama dua hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN, saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi, tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan, progresnya seperti apa, begitu ya. Karena target tahun 2024 ini, kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun, secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan, bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN, mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab APR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN. Saat ini saya sampaikan tadi, fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting systemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi, itu juga bisa terbangun dengan baik. Bagaimana infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini, kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini yang terus kami terkawal. Jangan lupa subscribe ya!